Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya, bukuru berharap anak-anak dan orang tua di rumah sehat selalu. Oke anak-anak? Nah, hari ini anak-anak, minggu ini anak-anak belajar tentang tanah air Indonesia. Nah, khusus hari ini, hari Selasa, anak-anak belajar tentang lambang negara Indonesia. Nah, buingan punya gambar ini anak-anak. Nah, di sini juga ada lambang negara Indonesia yang seringkali dipasang di kelas ya, di atas kelas. Anak-anak masih ingat gambar seperti ini di kelas anak-anak? Oke, nah lambang negara Indonesia berbentuk burung garuda. Ya, anak-anak nih, burung garuda. Yang kepalanya itu menoleh ke sebelah kanan. Nah, juga lambang negara Indonesia ini mempunyai gambar perisai. Nah, ini adalah gambar perisai yang berbentuk menyerupai jantung. Yang digantung dengan rantai pada leher garuda. Dan mempunyai semboyan. Semboyannya di sini ditulis juga semboyannya bimeka tunggal ika. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ditulis di atas kita ini. Nah, dan dicengkram oleh garuda. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia. Nah, di sini juga ada simbol-simbol dari Pancasila. Anak-anak masih ingat bunyi Pancasila. Seringkali kita bacakan, kita timbukan guru sewaktu upacara bendera hari Senin. Ya, coba siapa yang masih ingat? Sila ke satu. Ini apa anak? Anak-anak ketuhanan yang mahaesan. Nah, sila pertama disimpulkan mempunyai simbol bintang. Ya, jadi simbol sila pertama adalah bintang. Oke. Sila kedua. Apa bunyinya anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Nah, rantai adalah simbol sila kedua. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Nah, simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin adalah simbol sila ketiga. Sila keempat adalah bunyinya apa anak-anak masih ingat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Simbol sila keempat adalah kepala penteng. Nah, ini adalah simbol sila keempat. Sila kelima bunyinya adalah keadaan. Kepala adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini adalah simbol sila kelima. Nah, oke anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang lambang negara Indonesia. Yang berbentuk burung garuda. Nah, sekarang Bu Ingarno jelaskan tugas dari anak-anak fan kelas. Anak-anak fan kelas mendapat tugas belajar di rumah hari ini. Yaitu membuat kolase gambar bintang. Bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama kali mama atau papa di rumah boleh siapkan gambar bintang. Boleh gambar bintangnya digambar oleh mama, papa dulu. Atau boleh gambar bintangnya di print. Nah, setelah itu mama atau papa di rumah atau juga anak-anak. Kolase gambar bintangnya ini boleh dari kertas apa saja yang di rumah. Boleh dari kertas koran, boleh. Boleh dari kertas bekas yang ada di rumah. Kertas kardus juga boleh. Apa saja yang ada di rumah bisa digunakan untuk kolase gambar bintang. Nah, Bu Ingarno hari ini memakai kertas warna kuning. Nah, nanti kertas warna kuningnya ini dipotong. Dipotong kecil-kecil. Nah, ini. Nah, sudah dipotong begini. Kira-kira seperti ini. Atau boleh ukurannya. Terserah di rumah mau lebih kecil atau lebih besar juga boleh. Setelah itu, setelah ada beberapa kertas yang sudah dipotong. Yang diberi lem adalah gambar bintangnya. Ya, sediakan lem juga. Gambar bintangnya diberi lem. Nah, ini sebagian. Bu Ingarno tadi sudah tempel. Yang potongan-potongan kertasnya. Jadi yang diberi lem adalah gambar bintangnya. Lalu, anak-anak tempel. Tadi potongan-potongan tadi. Nah. Seperti ini. Nah. Sampai penuh ya, anak-anak ya. Menempelnya. Nah. Seperti ini. Jadi ini adalah tugas kelas fun kelas. Oke, anak-anak. Sekian penjelasan dari Bu Inggar. Ya. Anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan. Semangat belajar dengan mama dan papa. Kita berdoa supaya kota Magelang cepat dipulihkan dari virus corona. Ya, anak-anak ya. Dan kita boleh kembali belajar dan bermain di sekolah lagi. Oke, anak-anak. Sampai jumpa besok. Jadi anak-anak. Sampai jumpa.